Terima kasih Video penangkapan ibu-ibu tersebut viral di media sosial TikTok yang diunggah oleh akun Ad Abileokun pada minggu 12 Juni 2022. Mencuri di tengah orang punya hajat waspada, tulis akun tersebut. Video penangkapannya itu dibagi menjadi 3 video dalam akun Ad Abileokun. Dalam video itu terlihat pelaku adalah wanita parubaya mengenakan gamis mutir bunga berwarna napi. Ia berhasil tertangkap dan diamankan oleh rumah yang menggelar hajatan. Ada pula video yang menggeledah isi tas wanita tersebut yang ternyata berisi uang, handphone, dan emas yang diambil pelaku di rumah korban. Saya dari tadi curiga, diam bergelang di kamar mami, ucap wanita berbaju putih. Pelaku diinterrogasi oleh banyak orang di ruangan itu. Seseorang bertanya dari mana asalnya, ia menjawab berasal dari daerah Soekarami. Saat dimintai ke TV, wanita itu tampak tidak berkutih. Video selanjutnya terlihat wanita tersebut dipeluk oleh pemilik rumah yang menggunakan baju dan keridung putih. Sambil dipeluk, pelaku masih dimintai keterangan karena pelaku tidak kooperatif. Akhirnya korban memutuskan untuk menyerahkan pelaku kepada polisi. Pelaku pencurian dengan murus pura-pura menjadi tamu undangan. Akhirnya diserahkan ke pihak berwajib untuk penyumbangan. Keterangan dalam video ketiga. Pelaku tertangkap basah oleh anak pemilik rumah dan berusaha kabur. Wanita itu berhasil tertangkap setelah digeledah ternyata barang bukti ada di dalam tas. Keterangan dari kejadian ini, pelaku berusaha mencuri barang berharga seperti gelang, uang, dan handphone pemilik hajat yang berlokasi di rumah mantan pejabat sementara bubati Lampung. Sambil dipeluk,さい bernampung, daging bernambung, dari keterangan keterangan luar. BBM, kita bergerak, bernambung. Keterangan dari keterangan luar. BBM, saya bergerak, bernambung. Keterangan dari keterangan luar. Ini bukan Cementara Upan dengan yang kedua. Seberang daripada, keterangan luar. Terima kasih Terima kasih Terima kasih